Presiden Joko Widodo meminta Menteri Komunikasi dan Informatika yang baru mempercepat penjelesaian proyek BTS. Dalam kesempatan itu Presiden juga melantik lima wakil menteri dan dua anggota Dewan Pertibaan Presiden atau One Team Press. Budi Adi Setiadi yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dilantik menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Senin Pagi. Presiden juga melantik lima wakil menteri diantaranya ex-wamen BUMN, Pahala Mansuri dilantik sebagai wakil menteri luar negeri, staf khusus BUMN, Neizar Patria menjadi wakil menteri komunikasi dan informatika, lalu Rektor Universitas Mustopo, Paiman Raharjo menjadi wakil menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal, mantan lubes AS, Rosan Ruslani sebagai wakil menteri BUMN, serta Syaiful Rahmat sebagai wakil menteri agama. Waktu yang sangat pendek, satu setengah tahun kurang, sehingga saya ingin yang pertama di POM Info, penyelesaian BTS itu harus diutamakan. Penyelesaian hukum silahkan berjalan, kita hormati proses hukum, tetapi penyelesaian BTS-nya juga harus tetap berjalan, karena nanti menyangkut pelayanan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah terdepan dan tertinggal.